Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka di jedah dengan skor akhir satu sama. Hasil ini tentu diluar banyak prediksi pihak internasional. Karena sejak awal Arab Saudi jauh lebih diunggulkan terlebih karena mereka bermain di kandang sendiri. Hasil yang mengejutkan ini tidak hanya mendapat sorotan dari masyarakat yang timnasnya berada di grup C saja. Tetapi juga masyarakat Korea yang berada di grup yang berbeda dari kita. Alasan Indonesia mendapat sorotan dari masyarakat Korea adalah karena pelatih timnas Indonesia merupakan orang Korea. Terlebih Sintayong pernah menjadi pelatih kepala Korea Selatan. Hasil ini sekaligus membuat masyarakat Korea kagum bagaimana Indonesia yang dikenal sebagai tim lemah tiba-tiba menjadi underdog di wilayah Asia berkat tangan dingin Sintayong. Kira-kira apa saja yang dikatakan masyarakat Korea Selatan atas hasil satu-satu antara Indonesia dan Arab Saudi? Berikut kami rangkum beberapa komentar warganet Korea atas hasil imbang Arab Saudi dan Indonesia. Saya harap mereka menang setidaknya 3-0 melawan Tiongkok. Aku paling menantikan pertandingan Indonesia versus China di babak penyisihan ini. Aku tidak bisa menjamin Korea akan menang melawan Indonesia. Indonesia melakukannya dengan sangat baik, lebih baik dari ekspektasi. Aku menantikan pertandingan Indonesia melawan Tiongkok. Saya pikir Indonesia bisa melaju ke piala dunia. Sekarang negara kita dalam situasi yang sulit bahkan melawan Indonesia karena kita imbang dengan Palestina akan sangat menyedihkan. Saya iri dengan hasil imbang satu-satu dengan Arab Saudi di Laga Tandang. Di Laga Tandang, Korea bermain imbang kosong-kosong dengan Palestina tanpa mencetak satu gol pun. Indonesia lebih baik dari tim Nas Korea. Hasil tersebut membuktikan bahwa pelatih lebih penting dibandingkan komposisi pemain. Melihat level permainan Indonesia, saya rasa kemenangan 2-1 melawan Cina sudah cukup. Saya pikir mungkin saja Indonesia mengamankan posisi ketiga atau keempat. Secara fisik, Indonesia sekarang adalah Eropa. Bukan Indonesia masa lalu karena banyaknya pemain naturalisasi. Keterampilan mereka pasti meningkat. Shin Taeyong membuat pilihan yang baik dalam memilih pemain naturalisasi. Korea sedang jatuh dan Indonesia sedang bangkit. Menurutku Indonesia akan menang jika melawan Korea. Mereka bagus. Akan sulit bagi kita untuk mengalahkan Indonesia. Apakah ini game yang hanya dimainkan oleh beberapa saja pemain Indonesia? Indonesia bermain sepak bola seperti Jerman. Kami mendukung Indonesia untuk melaju keputaran final Piala Dunia. Meskipun lolos ke Piala Dunia, Indonesia sepertinya punya cukup kemampuan untuk mengalahkan Cina. Itulah yang membuatnya layak untuk lolos ke babak penyisihan final. Menurutku skenario yang cukup bagus adalah Indonesia melaju ke final dan Korea tersingkir. Orang-orang seperti Park Hang Seo, Shin Taeyong, dan Kim Pang Gon seharusnya melatih timnas Korea. Nah, itu dia beberapa komentar warganet Korea yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Hasil imbang Indonesia atas Arab Saudi semakin membuat warga Korea frustrasi, lantaran timnas Korea malah imbang dikandang sendiri melawan negara yang sedang berkonflik Palestina. Beberapa netizen Korea secara pedas meminta pelatih Korea saat ini diganti dengan pelatih lain termasuk mempertimbangkan menggantinya dengan pelatih Korea yang telah sukses di Asia Tenggara. Bagaimana menurutmu dengan hasil imbang antara Indonesia dan Arab Saudi serta Korea Selatan dan Palestina? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.